Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kita pertemuan ketiga dengan membaca kitab Syarhul Warakot Karya Sheikh Abdullah Al-Fawzan Al-Fawzani Kita lanjut di ta'rif usul fiqhi Bi'tibari Mufrodaish Bismillahirrahmanirrahim Walam saniku rahimahullahu ta'ala Ta'rif usul fiqhi bi'tibari Mufrodaish Fal usulu ma yubna alaihi guairuhu Wal far'u ma yubna ala guairihi wal fikhu Ma'rifatul ahkamil syar'iyatil Alati tarikuhu tarikuhu hijtihad Hadal ta'rifu al-usulul Li'usulil fiqhi Hadal Ulang Hadal ta'rifu Hadal ta'rifu al-usulul Hadal ta'rifu al-usulul Hadal ta'rifu al-usululul Sul al-awwalu Ulang ulang Hadal ta'rifu al-awwalu Li'usulil fiqhi Wa huwa ta'rifu Bi'tibari Mufrodaihi Wal usulu Jamu Asli Tanwin Aslin Wal aslu Lugotan Ma yubna Alaihi guairihi Guairuhu Ka'uslil Jidari Wa huwa asasuhu Al-mustatiri Fil Mustatiru Al-mustatiru Fil-awdi Al-mabaniyum Alaihil Jidari Jidah Jidari Ruh Kenapa Rih? Ada huruf J Jidari Ruh Hmm? Jidari Gak ada huruf J Gak ada Hmm Baca Ruh Ruh Al-jidaru Hmm? Baca ulang Ulang Kenapa selalu Katur semua Wa aslul Shajarati Wa huwa Torfuha As-thabitu Fil-ardi Wa la ta'ala Alam taru Kaifah Daraballahu Mathalan Kalimatan Taibatan Kasyajaratin Taibatin Asluha Tabit Tabitun Wa faruha Fisama' Wahua Ahsanu Ma Ah? Itu apa? Wahada Ahsanu Ma Kila Fi Ta'rifil Asli Hmm Baik Kata Syekh Limam Al-Haramain Rahmahallahu Ta'ala Abul Ma'ali Al-Juaini Ta'rifu Utulil Fikhi Biktibari Mufrodaihi Pengertian Usul Fikhi Dilihat Dari Dua Katanya Dilihat Dari Dua Katanya Dua Mufrodnya Itu Kata Usul Dan Kata Apa? Fikhi Jadi sekarang Apa itu Usul Apa itu Fikhi Kata Belum Fal Aslu Ma Yubana Alayhi Goyruhu Maka Aslu Itu adalah Asal Namanya Asal Apa yang Selainnya Goyruhu Selainnya Yubana Alayhi Dibangun Diatasnya Itu Dibilang Asal Pondasi Itu Namanya Asal Pondasi Selainnya Dibangun Diatasnya Wal Far Sementara Far Belum Tak Far Walaupun Tidak ada Diingin Tidak ada Di Pembahasakan Kita mau Tau Asal Tapi Segala Sesuatu Itu Akan Jelas Dengan Lawannya Maka Belum Bawakan Lawannya Wal Far Itu Lawan Dari Aslu Apa Yang Dibangun Diatas Selainnya Jadi Kalau Aslu Selainnya Dibangun Diatasnya Paham Kalau Far Dibangun Diatas Selainnya Paham Ini Iya Artinya Aslu Itu Pondasinya Temboknya Yang bangun Keatas Itu Namanya Far Dibaham Jadi Misalnya Ini Ruko Ada Asal Di Bawanya Pondasinya Kemudian Diatasnya Dibangun Selainnya Diatasnya Ini Namanya Apa Far Wal Fikuhu Dan Fiki Itu Pengetahuan Asal Fiki Sementara Fiki Adalah Mengenal Hukum Syari Mengenal Hukum Syari Allati Yang Torikuh Caranya Adalah Dengan Berijitihan Makanya Tidak Mengenal Fiki Kalau Bukan Mujidahid Dalam Artian Dia Bisa Menjelaskan Fiki Dari Dirinya Bukan Lewat Orang Orang Lain Karena Kalau Dia Jelaskan Dari Orang Lain Namanya Mukholid Namanya Orang Yang Bertaklit Kalau Fiki Itu Orang Dikatakan Faki Ini Orang Faki Berarti Dia Tahu Hukum Apa Syari Yang Caranya Dia Dapatkan Itu Ilmu Apa Dengan Ijitihan Dengan Ijitihan Nanti Insyaallah Ada Pembahasan Apa Itu Syarat Mujidahid Kata Kata Al-Fauzan Jema Jema' Jema' Dari Usul Jema' Dari As Wal As Lulugotan Dan As Secara Bahasa M'ayubena Alaihi Goyruhu Apa Yang Goyruhu Selainnya Yubana alai Dibangun diatasnya Jadi pengertian dibawakan oleh Al-Imam al-Jawaini itu adalah pengertian Secara bahasa Bukan secara istilah Dia adalah Apa yang selainnya dibangun diatasnya Kata beliau Ka aslil jidari Seperti asalnya tembok Usulnya tembok Wahuwa asasuhu Yaitu dia adalah fondasinya Al-Mustafiru Yang tersembunyi Fil-Ardin Di dalam tanah Yang dibawah tanah itu namanya apa? Usulnya Al-Mabani Al-Imam alai Jidaru Yang tembok dibangun diatasnya Paham kan? Yang tembok itu dibangun diatasnya Wa aslil syajaroti Usul daripada pohon Yaitu ujungnya Yang kokoh di dalam tanah Akarnya itu namanya apa? Usulnya Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan Kalimatan Kalimat yang baik Seperti pohon yang baik Asluha Itu yang menjadi poin kita Asluha Usulnya kokoh Apa maksudnya usulnya disini? Akarnya dibawah kokoh Wa far'uha pis sama Cabangnya Apanya ini? Pohonnya yang keatas Itu pis sama Menjulang ke Langit Ini makna usul Secara bahasa Ini adalah yang paling bagus Dari apa yang dikatakan Tentang ta'rif Kata usul Ini secara Bahasa ini Kalau secara istilah Lanjut Al-awwalu Al-awwalu Al-dalilu Kakaulina Aslu Wujubil Wujubil Sawmi Kawuluhu ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikum Al-siyam Wa minhu Usulul fikhi Ayy Adilatu Adilatuhu Al-thani Al-qaidatul Mustamirratu Faqaulina Ibah Hahu Ibahatu Al-al-maitati Lil Mut Torri Ala khilafi Al-usuli Al-asli Al-thali Al-muqayisu Al-maki Al-maqayisu Al-ayhi Wahada Bi-babil Kiyasi Li-annal Asla Li-annal Asla Ahadun Ar-kanul Ar-ka Ar-kanu Nggak Mudah pun yang lain Ar-kani Al-kiyasi Al-ar-ba'ati Wahiyal aslu Wal-fara'u Wal-hikm Wal-hukmu Wal-illatu Baik Alhamdulillah Iya Kata Kata Bala Rahim Allah Wa'amma Fil Istilahi Ada pun Usul Secara istilah Kalau dibilang Aslun Ini adalah Aslun Secara istilah Fayutlaku Alama'anini Maka dia digunakan Di atas beberapa makna Maka dia digunakan Di atas beberapa makna Jadi banyak maknanya Itu usul Secara istilah Tergantung siapa yang pakai Siapa yang gunakan Minha Di antaranya Al-awwalu Ad-dalil Kata Aslun Bisa digunakan Dalam makna Dalil Misalnya Anak bilang begini Niat Di dalam Solat Adalah merupakan Syarat Sahanya solat Asal Dalam masalah ini adalah Tabda Nabi S.A.W. Innamal amalu biniat Apa maksudnya itu Dalil Paham kan Jadi dia bisa bermakna apa Dalil Kalau secara bahasa tadi Usul itu Apa yang Sesuatu itu Dibangun di atasnya Maksudnya Sesuai itu Sesuai maknanya Anak bilang Syaratnya niat Dalam solat Asalnya apa Maksudnya ini niat Dibangun di atas Hadis Nabi S.A.W. Semakna Bermakna dalil Kakaulina Seperti ucapan kami Aslu wujubis siyam Asal Akan wajibnya berpuasa Kouluhu Adalah firman Allah Apa maksudnya ini Asal sini Dalil Akan wajibnya puasa Jadi begitu terjemahannya langsung Dalil Akan wajibnya puasa Adalah firman Allah Ya ayuhalladina amanu Kutiba alaikumus siyam Ay daliluhu Yaitu dalilnya Wa minuhu usulil fikir Di antara yang cocok dengan makna ini adalah Makna usul Fiki Apa maksudnya Adilatuhu Dalil-dalil fikir Adalah usul Fiki Dalil-dalil fikir adalah apa Usul Fiki Asalnya yang kedua Dia bisa bermakna Al-Qaedatul Mustamirrotu Dia bisa bermakna Koedah Yang Terus menerus Bisa bermakna Koedah Yang Terus menerus Seperti apa contohnya Kakaulina Seperti ucapan kami Ibahatul maitati Mubah Bolehnya makan bangkai Lilmutar Bagi orang yang Sedang dalam keadaan darurat Al-Qilafil Asli Ini menyelisih asal Apa maksudnya disini Asal Menyelisih koedah yang Berjalan Karena koedahnya Allah berfirman Hurrimaj Alaikumul maitah Ya kan Diharumkan bagi kalian apa Bangkai Apa hukum makan bangkai Koedah yang sudah Terus menerus Bangkai harum Paham gak ini Ketika dibolehkan Untuk orang Yang sedang dalam keadaan darurat Maka kita katakan Al-Qilafil Asli Ini menyelisih asalnya Apa maksudnya Menyelisih asal Menyelisih koedah yang Terus menerus Koedah yang berjalan Dipaham ini Ini makna Yang kedua Asal Yang ketiga Al-Aslu Bisa bermakna Al-Makisu Al-Ish Yang dikiaskan Kepadanya Dan Kalau orang Mau kias Kalau ada orang Mau kias Ada orang Mau kias Kan sesuatu Kepadanya Maka yang Mau dikiaskan Ini namanya Fark Sementara Tempat yang kita Kiaskan kepadanya Namanya apa Asal Paham gak ini Misalnya Kita kiaskan Balok Balok kaci Ya memang bukan Kepada Khomer Khomer Ada pengharumannya Dalam Quran Paham gak Khomer ada pengharumannya Dalam Al-Quran Kan begitu Kita mau kias Yang datang setelahnya Paham gak ini Ini Khomer Apa namanya Kita sebut apa Asal Balok Par Jadi Yang mau dikiaskan Kepadanya itu Itu namanya Aslu Ini penggunaan Keberapa Tiga Ini adalah Asalnya Ini adalah Faret Iya Kakulina Seperti ini Wahada Tiba Bilqiyas Ini Dalam Pembahasan Kias Lian Asla Karena Asal Dalam Pembahasan Kias Maksudnya Ahadu Arkanil Kias Al-Arbah Salah satu Rukun Kias Yang empat Karena Rukun Kias Itu Dia adalah Wahil Aslu Akan datang Nanti Pembahasan Kias Secara Khusus Sebabnya Rukun Kias Itu adalah Al-Aslu Ada Asal Wal Far'u Ada Cabang Wal Hukmu Apa Hukumnya Itu Asal Wal Ilatu Apa Sebab Hukum Itu Ini Namanya Orang Yang Mau Kias Kan Harus Tahu Apa Asalnya Apa Hukumnya Apa Sebabnya Kemudian Apa Cabang Yang Kita Mau Kias Jadi Aslu Salah Satu Rukun Dari Abang Kias Ini Secara Istilah Terus Baik Baik Cabang Cabang Lawan Dari As Dia Adalah Apa Yang Dibangun Di Atas Selainnya Contoh Furu Isyajarah Contoh Cabang Cabang Pohon Maka Dia Dibangun Di Atas Asalnya Pokoknya Yang Dibawa Cabang Cabang Dari Fiki Dibangun Di Atas Usul Fiki Jadi Itu Fiki Yang Tebal Berjili Dibangun Di Atas Usul Fiki Dibangun Di Atas Usul Fiki Kalau Kuat Usulnya Maka Otomatis Fikinya Kuat Kalau Ada Orang Tidak Punya Usul Maka Fikinya Tidak Kuat Aduh An Baham Kalau Antum Lihat Orang Fikinya Tidak Kuat Gampang Berubah Berarti Usulnya Kurang Kuat Tapi Kalau Usulnya Kuat Otomatis Fikinya Kuat Dipahami Bisa Pahami Inilah Hubungannya Saitannya Antara Fiki Dan Usul Fiki Kalau Ada Orang Bangun Rumah Pondasinya Tidak Kuat Otomatis Rumahnya Cepat Terobohnya Tapi Kalau Orang Ada Yang Bangun Rumah Pondasinya Kuat Maka Otomatis Yang Berdiri Ke Atas Kuat Dipahami Ini Ini Pembahasan Usul Fikih Kemudian Berikutnya Maksudnya Penulis Mentarif Farah Kan Seharusnya Semua Usul Yang Dibutuhkan Kenapa Perlu Tarif Farah Ma'annahu Laysa Ahadul Juz'ayni Liannahu Makobalu Muka Makobalu Li Ahdihima Wahua Aslu Washey'u Yattadihuh Yattadihuh Goyatu Al Goyatu Al Ittidohi Iza Dhakar Makobalahu Makobaluhu Muka Muka Bilu Iza Dukiruh Iza Dukiruh Dukiruh Iza Dukiruh Muka Biluh Atau Yukalu Khusdul Muallifi Attani Attan Attan Attanbiyati Attanbiyhu Attanbiyhu Ala Annal Fikhi Memang Memang Asalnya Kita Majur Semua Karena Ditegur Belum Berubah Tidak Asal Kt Itu Domba Daripada Asalnya Majur Tidak 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 Ambil Ambil Jel Fikohu Fikohu Tidak tetap supuk Hanya yang anak mau Fikha Annal Fikha Mabaniyun Ala usulihi Wa annal Juzal Awal Awali wa huwa Juzal 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 Awal Seperti Obara Enggak Onaat Juzal Awala Wa huwa usuluh Mabaniyun Usulun Mabaniyun Alaihi Wal Juz Wal Juz'u Wal Juz'u Asani Wa huwa Wa huwa Al Fikhu Mabaniyun Falaisa Dakarul Far'u Fikru Zikrul Far'u Fikru Zikrul Far'i Istidh Istidh Rodan Kama Kola Wa'aduhum Kata Kata Rahman Allah Inna Ma Arro Pal Far'ah Tidak Lain Belum Memberikan Definisi Far'ah Ma'annahu Layta Ahad Al Juz'ain Padahal Dia bukan Salah Satu Dari Dua Bagiannya Lianna Muqabilun Li Ahadihima Wahal Aslu Karena Dia adalah Lawan Dari Salah Satu Dari Keduanya Yaitu Asal Far'u Ini Lawan Dari Apa Asal Wasyai'u Yattadihu Goyatal Ittidohi Goyataya Ya Mansup Ya Abisa Ala Iskotil Kofit Dia Sesuatu Itu Akan Jelas Dengan Sejelas Jelasnya Ida Dukiro Muqabiluhu Jika Disebutkan Lawannya Auyukol Atau Bisa Juga Dikatakan Khosdul Mu'alifi Tujuan Tujuan Dari Penulis Membawakan Pengertian Far'u Adalah At-Tambih Untuk Mengingatkan Ala'annal Fikha Mabaniyun Ala'usulihi Bukan Untuk Menjelaskan Lawannya Tapi Maksudnya Adalah Untuk Mengingatkan Bahasanya Namanya Fikhi Itu Dibangun Diatas Usul Jangan Dibalik Bukan Usul Dibangun Diatas Fikhi Ini Belum Ingatkan Bahasanya Bagian Yang Pertama Wahusul Yaitu Kata Usul Mabaniyun Aleh Paham Kan Yaitu Dibangun Diatasnya Wajudrutsani 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 Mabaniyun Paham Kan Ada pun Jenis kedua Yaitu Fikhi Itu yang Dibangun Kalau Usul Itu fondasinya Fikhi Itu Bangunan Untuk Mengingatkan Itu Maka Penyebutan Kata Al-Fari Itu Bukan Ya Istidrodan Paham kan Bukan Secara Sengaja Langsung Begitu Tapi Ini Untuk Mentambi Saja Untuk Mengingatkan Bahwa Ini Usul Fikhi Penting Dipahami Karena Dibangun Diatasnya Cabak Yaitu Fikhi Sendiri Kama Sebagaimana Dikatakan Oleh Sebagian Mereka Terus al-fahmu top 10 Pakih 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 Harun film udah film Adi Pak ilah itu jangan sampai Hai Tantung kira Pak doming banget dia asal katalah mumpi Pakir rojuli bilkasri Pakih Pakih Harun rojulu bilkasri apa roh rojulu rojulu lu 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 ya Raja wa fulanu la yafkohu wala yanfkohu summa hosso bihi usso bihi ilmu asyari asyariat eh eh ilmu syariati dari karyati bukan syariah syariati wal wal alimu bihi faqihi Pakihu wakod 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 Pukoha uh.? nggak 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 apa-apa? obkodeコココ moment that you hold down we Pako Puko Hatin Pako? Pako hati Pako Hatin Pako Hatan Pako Hatan wafak wafakihu ha m Wafakihuhu ditasdir fa'ala faqoha faqohahu fa'alahu faqohahu allahu faqohahu allahu wa tafakoha wa tafakoha tafa'ala idha ta'ato dhalika walfikhu istilahan ma'rifatul ahkami asyariyati alati toriquha al-idhihadu baik kata bila rahmatullahu ta'ala wa inna ma'wa ammal jud'utani ada pun bagian yang kedua minal murukkabi dari susunan itu fa'u walfikhu yaitu kalimat fikih walfikhu lugotan fikih secara bahasa al-fahamu paham ay fahmu gordil mutakallimi min kalami itu makna fikih secara bahasa yaitu memahami maksud dari pembicara dari bicaranya itu pembicara ketika anak berbicara antum paham berarti antum fakih itu secara bahasa itu secara bahasa kolal jauhari berkata al-jauhari masih semua secara bahasa al-fikuhu al-fahamu fikih artinya memahami takul antum katakan contoh kalimatnya fakihar rojulu bilkasri dengan dikasrokopnya fakihak paham gak ini dikasrokopnya fa'ilah wazan fa'ilah pulanun layak kohuhu ilmu darinya si pulan tidak memahaminya wala yang kohuhu ini sinonimnya cuma kemudian setelah itu khusso bihi ilmu syariah ya kan asalnya fikih artinya apa paham setelah itu dikhususkan dengan ilmu syariah yang disebut dengan ilmu apa fikih bukan ilmu paham tapi ilmu apa syariah dari toharo ibadah muhamalah itu namanya ilmu apa fikih digunakan dalam ilmu syariah wal-alimu bihi orang yang paham syariah dibilang disebut fakih dan kadang datang dengan bentuk fa'ula fakuhat di domak fakohatan maksudnya masdarnya kan kalau fakih itu seperti alimah ya'lamu ilman paham paham gak ini fakih fakih yafkohu fikhan tapi kalau fa'ula kan cuma punya dua masdar itu fa'alatan atau apa pu'ulatan jadi ini fakuhat masdarnya apa fakohatan kadang datang dengan bentuk itu wafak kohahullah kadang juga ditasdir fa'ala watafak kohah kadang dibuat dengan wajan ta'fa'ala ini bentuk-bentuk perubahannya idata'atodhali kalau dia melakukan hal itu sama dengan alimah tau kalau ta'al lama kalau dia belajar mau tau begitu paham maksudnya jadikan fakih apa dia tau fikir kalau ta'fak kohah dia belajar fikir paham maksudnya sama ya alimah tau ta'al lama mau tau ilmu nah sama ini kalau fakihah fakuhat fakuhat apa artinya tau pi fikir kalau ta'fak kohah ta'atodhali dia melakukan untuk mendapatkan itu paham kan untuk paham apa fikir itu ta'fak oh fikir secara istilah itu tadi baru terbahas secara istilah fikir secara istilah ma'arifatul ahkam syari'ati mengetahui hukum syari'i orang dibilang ini orang fakih ini adalah fikir mengetahui hukum syari'i alati tori kuhal ijtihad yang jalur untuk mengetahuinya adalah berijtihad bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya adapun syarahnya itu panjang tanggung kita potong di hari ini insyaallah kita akhirkan besok syarhut ta'rif penjelasan dari pengertian fikir itu insyaallah kita ambil besok alhamdulillah alhamdulillah selamat menikmati